disini saya memiliki bonsai kelapa gading oren yang sudah dirawat sejak lama ya tapi terlihat tampaknya bonsai kelapa ini kurang sehat dari pelepahnya warnanya sudah berubah berbeda dengan bonsai kelapa gading oren yang saya punya juga ini warnanya sangat bagus terlihat tumbuh akar baru nanti kita akan coba cari tahu apa penyebab Kenapa bonsai kelapa gading orange ini tidak sehat untuk itu simak video berikut sebelumnya saya juga mau sampaikan salam satu hobi buat para pembuatan saya kelapa di Indonesia dimanapun anda berada semoga kita semua diberikan kesehatan jasmani maupun rohani agar dapat beraktifitas di segala bidang ataupun di bonsai kelapa dan juga saya banyak ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada sahabat kawan para youtubers yang sudah subscribe ke channel ini semoga Anda diberikan rejeki yang melimpah karena subscribe itu gratis ya oke langsung saja ini sudah kita buka ternyata terjadi pembusukan pada akar ya terlihat beberapa akarnya mengalami pembusukan sehingga tidak mampu menyerap makanan dan ada juga akar yang masih sehat sebagai penunjang makanan mungkin inilah penyebab kenapa bonsai kelapa ini tidak sehat disamping akarnya yang busuk akar ini serabutnya sudah tidak ada akar serabutnya karena akar serabut itu penunjang dari menyerap makanan pada bonsai kelapa nah langkahnya harus saya potong pembusukan yang terjadi pada akar supaya tidak menyebar ke atas yang menyebabkan bonsai ini tidak selamat Oke sudah kita potong akar pertama ya kita cari lagi akar selanjutnya yang mengalami pembusukan ini ada satu kita potong agak susahnya mungkin masih ada sedikit keras tapi kita ambil yang agak dalam supaya kita lebih memudahkan pemotongan serta mudah-mudahan bisa muncul akar yang baru atau penambahan akar jadi salah satu penunjang makanan dari bonsai kelapa itu ada akar ya penunjang utama dan yang lebih utama lagi adalah akar serabutnya setelah akar tunggal karena kalau akar serabut itu jika banyak maka bonsai kelapa ini akan terlihat sehat di samping itu juga saya terlihat ini batoknya sudah kopong ya tidak ada sumber makanan lagi bagi asupansi bonsai Oke sudah kita potong semua selanjutnya kita persiapkan media tanah baru yang saya campurkan dengan ampas kayu untuk mengeringkan tanahnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selanjutnya saya persiapkan polybag ya untuk media tanam dari bonsai ini karena kalau pakai pot semen ataupun pot plastik penguapannya sangat lambat sekali kalau pakai polybag ini besar kemungkinan bonsai kelapa kita akan sehat kembali karena saya sudah selama pengalaman saya ketika bonsai kelapa itu mati saya selalu pindahkan ke polybag dan bonsai kelapa ini akan kita tanam penuh hingga ke batang ya hingga menutupi batoknya juga supaya memudahkan akar baru tumbuh pada batang selain dari pada faktor akar yang menyebabkan bonsai kelapa kita tidak sehat bisa juga dengan hama biasanya ya karena yang menyerang bonsai kelapa itu adalah hama dan juga ini saran buat teman-teman di masa setelah musim penghujan ini menuju musim panas atau kemarau ini bonsai kelapa yang kita miliki hari ini rentan mati akibat teriknya panas sehingga usahakan jangan terkena matahari langsung agar bonsai yang anda miliki bisa sehat dan tidak mudah mati akibat panas ya dan hari ini saya ingin membalas terus komentar dari teman di YouTube yang bilang apakah pernah mengalami bonsai kelapa yang mati bang ya jujur pribadi bonsai kelapa saya pun banyak yang mati juga ya karena kurang perawatan akibat terlalu banyak juga serta hama pun ada sudah mulai dikurangi juga yang paling banyak ini akibat perubahan musim dari musim hujan ke musim panas musim panas musim panas inilah hasil dari bonsai kelapa yang hampir mati yang sudah saya pindahkan ke polybag juga ini sudah hampir dua mingguan ya saya pindahkan tanpa sehat sekali tanamannya pun subur seperti juga contoh bonsai kelapa gading oren saya yang satunya lagi ini saya sendiri kurang paham kenapa pertumbuhannya lambat jadi setelah diperiksa ternyata batoknya atau kentosnya itu sudah mulai longgar sehingga batok tidak menjadi sumber makanan bagi bonsai kelapa itu sendiri jadi langkah satu-satunya saya selalu gunakan polybag untuk membentuk atau menumbuhkan bonsai kelapa ini ya kita berharap semoga untuk bonsai kelapa yang ini pertumbuhannya bisa maksimal kembali terima kasih dan selanjutnya selanjutnya akan saya coba tanam di polybag juga supaya bisa tumbuh kembali mudah-mudahan ya kita berdoa oke kita latihkan dulu ini ternyata sudah lemah ya jadi dia potel tanpa sengaja ini kalau teman-teman mau bisa bisa dijadikan bonsai kelapa minion atau bonsai kelapa mame ya tapi berhubung karena pertumbuhannya kurang maksimal ini saya coba tanam di poli bag dulu agar mampu beradaptasi selebihnya terserah bisa dimix atau digabungkan jadi bonsai kelapa kembar atau bonsai kelapa mame juga bisa dan langkah terakhir saya lakukan penyiraman ini saya gunakan air dari nasi yang diendapkan selama satu hari ada di video yang lalu bisa anda simak bahkan disini banyak perdebatan ini air nasi atau air beras ya ya sebenarnya ini air nasi cuman karena tulisannya saya tulis air beras supaya menimbulkan kejelian anda dalam menonton YouTube ini oke sobat bonsai mungkin itu saja informasi yang bisa saya berikan semoga bermanfaat untuk anda semua salam satu hobi jabat persahabatan dan berkarya adalah seni selamat menikmati